Seseorang pria paruh baya nekat memanjat pohon akibat diduga mengalami depresi karena anaknya yang menjalani penanganan medis di rumah sakit belum bisa pulang. Sangat yang mengalami kesulitan biaya dan sedang mengurus BPJS yang juga tak selesai. Evakuasi ini berjalan hingga 5 jam karena petugas sempat mendapat perlawanan saat akan diturunkan. RN, pria paruh baya ini nekat memanjat pohon di jalan rumah sakit kota Sukabumi. Aksi nekat diduga karena depresi memikirkan anaknya yang sudah hampir sepekan lebih berada di rumah sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Sebelumnya warga sempat mencegah, namun lantaran berontak, sang ayah ini nekat berada di pohon dan berpindah-pindah hingga 5 jam. Sejumlah petugas gabungan Porli, TNI, dan BPBD kota Sukabumi yang memujuknya untuk turun sempat mengalami kesulitan dan mendapatkan perlawanan. Dengan pendekatan persuasif dan dibantu mertuanya, petugas berhasil menurunkan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Sementara itu petugas BPBD kota Sukabumi, Tubagus Herman mengungkapkan, proses evakuasi ini berjalan dramatis. Lantaran pria parubaya ini melakukan perlawanan saat diminta untuk turun. Bahkan berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lain karena menolak dievakuasi. Setelah hampir 5 jam berada di pohon, korban pun akhirnya turun. Tidak bisa diam, biar dari satu titik loncat ke satu titik lain yang memang mengkhawatirkan kita yang melakukan evakuasi. Karena dengan keterbatasan alat yang ada sehingga kita memang banyak melihat kendala. Saat ini Rizman akan menjalani pemeriksaan karena khawatir kondisi psikologisnya terganggu.